Nah ini ibu kita disini ada tulisan You must have a valid default service account Buat bikin ini Jadi kalau misalnya kita coba bikin Kita deploy Nah ini ibu gak bisa Nah ini tuh gara-gara Service account nya Yang default nya gak ada Nah kita cuma adanya yang ini nih Harusnya tuh ada yang default tuh yang Apa passport sama yang developer Jadi kita gak ada Jadi kita gak bisa Terpaksa kita gak bisa bikin Si wordpress nya Sampai jumpa ya Untuk pengen nels selamat menikmati